Hai semuanya Assalamualaikum kembali lagi di YouTube channel Misha Ardhani Pada video kali ini saya akan membagikan resep yang simple tapi enak disini saya akan membagikan resep ayam cabai hijau untuk ayam cabai hijau ini rasanya enak banget terus dagingnya empuk jadi jangan kemana-mana terus ikuti video kita sampai selesai ya langsung aja kita bahan yang pertama disini saya akan buat bumbu ungkepnya disini ada dua siung bawang putih ada dua butir kemiri ada 1 meter jahit dan 1 cm kunyit lalu saya akan tambahkan sedikit ketumbar bubuk di sekitar 1,4 sendok teh teman-teman lalu saya juga akan tambahkan sedikit lada sekitar 1,4 sendok teh juga lalu disini saya akan tambahkan sekitar setengah sendok teh garam biar lebih mudah di ulek ya teman-teman langsung aja kita haluskan bahan-bahannya ini kita ulek sampai semua bahannya bener-bener halus ya teman-teman nah ini sudah halus langsung aja kita sisihkan terlebih dahulu untuk bumbu-bumbunya selanjutnya untuk bahan utamanya disini saya menggunakan ayam sekitar setengah kilo saya buatnya nggak terlalu banyak cukup sedikit aja tapi ini enak ya teman-teman kemudian untuk ayamnya ini saya akan bersihkan terlebih dahulu lalu ini akan kita ungkep di wajan gitu lalu kita masukkan bumbu-bumbu yang sudah kita haluskan tadi lalu kita akan tambahkan air secukupnya nah disini supaya tidak ada bumbu yang terbuang saya cuci ulekannya lalu saya tuangkan ke dalam ayam yang akan kita ungkep untuk airnya ini secukupnya aja teman-teman kira-kira sampai ayamnya sedikit terandam nah kira-kira seperti ini teman-teman kemudian disini saya akan tambahkan 1 sdm teh kaldu ayam bubuk lalu ini kita masak sampai mendidih ataupun sampai ayamnya empuk kira-kira sampai airnya sedikit surut ya teman-teman untuk penggunaan apinya teman-teman cukup gunakan api sedang aja supaya tidak terlalu gosong kalau api besar ataupun cepat surut tapi ayamnya belum empuk selanjutnya disini kita akan panaskan minyak goreng secukupnya nah kalau sudah panas minyak gorengnya langsung aja kita goreng ayam yang sudah kita ungkep sebelumnya untuk penggorengan ayamnya ini kita cukup goreng sampai setengah kering ataupun kering juga boleh ya teman-teman sesuaikan aja sama selai teman-teman semuanya kemudian ini akan kita bolak-balik supaya matangnya merata sebenarnya ayamnya ini sudah matang ya teman-teman jadi gak perlu terlalu lama gorengnya juga gak masalah nah ini sudah warnanya sudah kecoklatan gitu itu ayamnya langsung aja kita angkat ayamnya kemudian untuk bahan tambahannya disini saya akan tambahkan satu papan tempe untuk tempenya ini saya gunakan setengah matang gitu ya teman-teman supaya nanti bumbunya itu ikut meresap ke dalam tempenya lalu untuk tempenya ini ini akan saya potang-potang menjadi beberapa bagian lalu saya juga akan tambahkan 4 buah tahu putih nah untuk teman-teman yang gak terlalu suka tempe ataupun tahu boleh di skip teman-teman boleh tambahkan ayamnya lebih banyak lagi ya kemudian untuk tahu dan tempenya ini ini akan kita masak sebentar menggunakan sisa air rebusan ayam tadi ya teman-teman jadi untuk sisa air rebusan ayam tadi teman-teman gak perlu dibuang ini bisa kita gunakan untuk mengungkap tahu dan tempenya supaya nanti tahu dan tempenya juga ikut gurih ya teman-teman nah ini juga kita masak sebentar aja untuk tahu dan tempenya selanjutnya kalau sudah langsung aja kita goreng tempe dan tahunya ini akan kita goreng sedikit kering ya teman-teman supaya nanti tahu dan tempenya sedikit crunchy gitu oke ini sudah kecoklatannya teman-teman untuk tempe dan tahunya langsung aja kita angkat dan kita tiriskan langkah selanjutnya kita akan buat bumbu cabai hijaunya disini sudah ada 7 siung bawang merah dan 2 siung bawang putih lalu kita akan tambahkan sedikit garam lalu disini akan saya ulek terlebih dahulu ya teman-teman udah ulek kasar aja gak apa-apa selanjutnya teman-teman boleh tambahkan cabai hijau dan juga cabai rawit kita masukkan secukupnya aja ya teman-teman untuk uleknya ini saya ulek kasar aja gak terlalu halus gitu nah kalau teman-teman mau pedes lagi teman-teman boleh tambahkan cabai hijau ataupun cabai rawitnya kemudian kita akan panaskan minyak goreng secukupnya nah untuk minyak gorengnya ini saya gunakan agak banyak ya teman-teman karena biasanya cabai hijau itu dominan dengan minyak yang lebih banyak kalau sudah panas langsung aja kita tumis bumbu cabai hijaunya ini aku tumis-tumis sebentar aja sampai aromanya keluar gitu selanjutnya kalau sudah wangi teman-teman boleh tambahkan sedikit air nah untuk airnya ini saya gunakan sisa air rebusan ayam tadi ya teman-teman jadi sup jadi nanti bumbu cabai hijaunya itu lebih wangi lebih enak karena ada kaldu airnya selanjutnya teman-teman boleh tambahkan kaldu jamur ataupun kaldu ayam bubuk kita tambahkan sekitar setengah sendok teh nah disini saya tidak akan tambahkan garam lagi teman-teman karena tadi kan sisa air rebusannya itu sudah terasa asin dan kurih jadi rasanya ini sudah enak jadi langsung aja kita masukkan ayam goreng tahu dan juga tempenya lalu ini kita aduk-aduk sampai semua bumbu ataupun cabainya tercampur merata nah ini enak banget ya teman-teman dan ini sejak kita sajikan nah untuk resep cabai hijau ini teman-teman boleh coba di rumah ini rasanya enak banget gurinya pas rasanya pas dan rasanya ini gak kalah enak sama rasa cabai hijau yang dijual-jual itu ya teman-teman untuk resep hari ini selesai ya teman-teman jika teman-teman suka jangan lupa untuk bantu share dan subscribe dan jangan lupa untuk bunyikan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video gambar selanjutnya terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati